Sementara itu KPK menyatakan utusan Presiden Bidang Rukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota tim Jubir KPK Budi Persetio mengungkap dari 15 utusan, penasehat dan staf khusus Presiden hanya 6 orang yang sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Di antara mereka Miftah masuk daftar 9 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. KPK mengingatkan untuk menyerahkan kewajiban itu dalam waktu dekat. Dan tentu KPK juga mengimau bagi para wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya untuk segera lapor sebelum batas waktu atau batas ketentuan pelaporan LHKPN bagi para wajib lapor baru yaitu 3 bulan sejak tanggal pelantikan. KPK tentu juga sangat terbuka jika dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN mengalami kendala. Tentu tim LHKPN-KPK juga terbuka untuk membantu para wajib lapor dalam pelaporan LHKPN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.